Kasus kekerasan terhadap anak baik secara fisik, psikis, dan seksual kembali menjadi perhatian sepanjang tahun 2015 kemarin. Ya, dimulai dari kasus pembunuhan Angeline hingga kasus pembunuhan bocah dalam kardus PNF. Selain dua kasus itu, Polda Metro Jaya juga telah berhasil mengungkap 41 kasus kekerasan terhadap anak. Kasus kekerasan pada anak yang paling menyita perhatian publik tanah air adalah berita hilangnya Angeline. Bocah berusia 8 tahun itu dilaporkan hilang sejak 16 Mei 2015. Namun Angeline ditemukan tewas pada 10 Juni 2015 dalam kondisi membusuk dan terkubur di halaman belakang rumahnya. Penemuan jenis Angeline menghentikan upaya pencarian gadis mungil yang sudah berhangsung hampir satu bulan. Hingga akhirnya, dua orang tersangka ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan Angeline. Agustinus Tai Hambamai ditetapkan sebagai tersangka pembunuh Angeline. Agustinus sebelumnya adalah pembantu di rumah Margaret, ibu angkat Angeline. Setelah itu polisi juga menetapkan ibu angkat Angeline, Margaret Christina Magawe sebagai tersangka pembunuh Angeline. Kasus berikutnya yang menyita perhatian publik adalah penelantaran anak yang terjadi di perumahan Citra Grand Cibubur, Bekasi, Jawa Barat. Di bulan yang sama dengan hilangnya Angeline, lima anak dari pasangan suami istri Utomo Permono dan Nurin Riasari dilantarkan. Bahkan ada yang hingga diberi makan tetangganya. Kasus penelantaran ini menjadi perhatian karena dari hasil penyidikan diketahui orang tua penelantar anak mengkonsumsi sabu setiap satu minggu sekali. Diduga akibat mengkonsumsi sabu, pola pengasuhan pasangan Utomo Permono dan Nurin Riasari menjadi menyimpang. Sebab secara umum, pengkonsumsi narkoba dapat memberikan efek psikologis seperti sensitif, paranoid, hilang percaya diri, dan human error. Hingga kemudian keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah adanya analisis aspek psikologis kedua pelaku dan visum terhadap anak-anaknya. Tidak berhenti di kasus ini. Menjelang akhir tahun, kasus kekerasan anak kembali terulang. Mayat bocah perempuan tanpa identitas ditemukan di Jalan Sahabat Kelurahan Kamal Kalidres, Jakarta Barat pada 2 Oktober 2015. Mayat tersebut ditemukan di dalam kardus. Tak lama setelah penemuan mayat dalam kardus, polisi berhasil mengidentifikasi identitas mayat bocah perempuan itu. Dia bernama Putri Nur Fauzia, murid sekolah dasar berusia 9 tahun. Selang beberapa hari setelah polisi melakukan penyindikan dan gelar perkara, akhirnya Agus ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Fauzia. Agus sebelumnya berstatus sebagai saksi dalam kasus pembunuhan Fauzia. Bersama dengan itu, Agus juga ditetapkan sebagai tersangka pencabulan terhadap anak di bawah umur berinisial T. Dalam kasus itu, polisi juga turut memeriksa 13 saksi anak-anak yang membentuk kelompok bernama Buel Tacos. Dan lagi-lagi, Agus berperan sebagai koordinator dalam kelompok itu. Angka kekerasan pada anak setiap tahunnya terus meningkat. Bahkan, Polda Metro Jaya mencatat ada 41 laporan kasus kekerasan anak yang terjadi dari rentang waktu bulan Januari hingga September 2015. Sebelumnya di tahun 2014, ada 40 kasus kekerasan pada anak. Ini menandakan anak-anak masih belum aman berada di lingkungannya sendiri. Terima kasih telah menonton!